Selanjutnya pemirsa kekejaman seksual di daerah ini masih terus terjadi dan kali ini kepolisian sektor Paukota Padang, Sumatera Barat terus menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang guru olahraga terhadap lima siswanya. Selain lima orang saksi korban, polisi telah memeriksa dua saksi yang berasal dari keluarga korban. Meski ada dugaan korban lain, penyidik belum bisa memastikan karena tidak ada murid maupun keluarga mereka yang berani melapor kejadian serupa. Dari pemeriksaan saksi, polisi menyebut kuat dugaan tersangka guru olahraga berinisial N melakukan pelecehan seksual kepada para murid meski tidak sampai melakukan hubungan seksual seperti hasil visum. Tersangka sendiri saat ini masih ditahan. Sebelumnya polisi menahan seorang guru olahraga salah satu sekolah dasar di Kelurahan Piai, Kecampatan Pau karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada lima muridnya saat pelajaran senam. Kami selalu diserang melakukan sakit-saksisi, kemudian sakit-saksisi dapat keluar. Kemudian dengan secepatnya kita dapatkan ke pen. Pengadilan Negeri Indramayu menggelar sidang pra-peradilan atas dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya di salah satu sekolah menengah atas di Indramayu, Jawa Barat. Sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh oknum guru yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya digelar di ruang sidang kelas 2B Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon Otong mengatakan tuduhan pencabulan yang dilakukan kliennya tersebut yakni Roli Effendi berawal atas laporan termohon yakni WT. Dalam tuduhan tersebut dilaporkan telah terjadi dugaan pencabulan oleh gurunya sendiri di toilet sekolah. Kuasa hukum pemohon Otong memastikan bahwa kliennya tidak sedang mengajar saat kejadian karena sedang libur. Pihak penyidik dari Kepolisian Resort Indramayu mengungkapkan penyidik memiliki bukti yang diberikan oleh pihak korban dan sejumlah saksi atas dugaan kasus tersebut. Pihak penyidik dari dua lalu. Termohon berkeakinan, termohon berkehubungan pula ada tersangkanya. Tanggal 6 November 2015, hari Jumat itu klien kita yang sebagai tersangka itu tidak ada jadwal mengajar. Dan didukung oleh saksi-saksi dia tidak ada di sekolah. Di Pemalang Jawa Tengah, orang tua korban perkosaan oleh 12 pria mabuk menuntut hukuman mati terhadap para pelaku. Peristiwa perkosaan terhadap dua gadis di Pemalang Jawa Tengah terjadi pada 19 Mei lalu. Seorang korban perkosaan meninggal dunia. Empat tersangka dari 12 pelaku perkosaan terhadap dua gadis dilimpahkan ke Polres Pemalang dari Polsek, Taman. Seorang tersangka bernama Rastono merupakan pacar korban dan sekaligus otak perkosaan yang dilakukan 11 orang rekannya. Orang tua korban perkosaan yang selamat, Khalifah Oktaviani, menuntut hukuman mati terhadap para pelaku. Sementara itu, untuk memastikan penyebab kematian korban perkosaan, pihak Kepolisian Polres Pemalang berencana membongkar makam untuk keperluan otopsi. Tim Kontributor Berita 1, Padang, Indra Mayu, dan Pemalang.